Ibn Qudamah itu berkata, seseguhnya Abu Bakar itu diutamakan dari seluruh manusia setelah Rasulullah SAW itu bukan karena puasanya, bukan karena sholatnya, bukan karena sedekahnya. Abu Bakar itu menjadi manusia yang paling utama disebabkan karena apa yang tertera dan tertengger pada hatinya. Karena hatinya itu yang Masya Allah, hatinya yang sehat, hati yang bening, hati yang baik itu loh yang menjadikan Abu Bakar itu menjadi manusia yang paling utama diantara seluruh manusia setelah Rasulullah SAW. Kalau kemudian kita membandingkan sholat kita dengan sholatnya Abu Bakar, maaf ya mungkin kuantitas sholat kita lebih banyak daripada sholatnya Abu Bakar. Kenapa? Karena kita sudah sholat dari kecil, padahal Abu Bakar sholatnya pada usia 38 tahun ketika beliau baru masuk Islam 38 tahun. Tapi kenapa tetap tidak bisa mengalahkan Abu Bakar? Karena keutamaan Abu Bakar itu pada hatinya yang sehat dan hati yang bening.